Selamat berjumpa kembali dengan The Trans Pelabuhan. Hari ini sandar KM Camara Nusantara 6 dari Kupang. Sandar di Pelabuhan Trisak di Banjarmasin dengan bermuatan 550 ekor sapi jenis Bali. Ini tujuannya di Banjarmasin untuk memenuhi kebutuhan tan daging di masyarakat Banjarmasin. Saat ini sedang dilakukan proses penyemprotan oleh petugas karantina. Tadi sudah disemprot kapalnya. Di dalam kapal petugas karantina sedang melakukan proses pemeriksaan fisik dan dokumen pada ternak sapi. Jadi ya kapal Camara Nusantara 6. Sementara di luar petugas karantina sedang melakukan penyemprotan terhadap truk yang akan mengangkut sapi yang berasal dari kapal. truk-truknya disemprot dulu agar terbebas dari penyakit. Ini antrian truk yang akan disemprot. Tidak. Tidak. Nah disemprot dulu. Dia bebas dari penyakit. Sementara truk-truk yang lain persiapan pemuatan sapi dari dalam kapal. Semuanya banyak truk yang akan mengangkut sapi pada hari ini karena jumlah sapinya sekitar 550 ekor. Petugas sudah selesai melakukan pemeriksaan kapal. Sekarang sapi-sapi yang merusak dari KM Camara Nusantara 6 sudah boleh dimuat ke dalam truk. Tol out. Dilanjutkan dengan proses pemuatan sapi ke dalam truk. truk ini sedang dilakukan proses pemuatan sapinya oke cukup sekian dulu liputan pada hari ini yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Jatrans Pelabuhan sampai jumpa lagi di liputan berikutnya selamat menikmati